Kami panggil finalis syarhil Qur'an Putra Regu S-048 Dewan Hakim yang kami hormati Regu S-048 Akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Digital Regu S-048 Akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Digital Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Diakses oleh semua lapisan masyarakat Penelitian Monash University Bulan Februari tahun 2024 Menghasilkan temuan Adanya 180 ribu konten ujaran kebencian Di media sosial menjelang pemilu 2024 Oleh karena itu hadirin Pada kesempatan yang penuh berkah ini Kami akan menyampaikan syarah Al-Quran Dengan judul Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Digital Sebagai pijakan syarah Al-Quran ini Mari kita dengarkan potongan firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 143 sebagai berikut A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Surah Al-Quran Al-Quran Surah Al-Quran Surah Al-Quran Lita kunu shuhada ala 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 nasi wa yakuna rrasul alaikum shahida Hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari godaan syetan yang terkutub Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan Agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar rasul menjadi saksi atas kamu Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-wajiz jilid 1 halaman 63 mengatakan Ayat ini menjelaskan umat Islam adalah umat pertengahan atau wasafiah Atau umat terbaik yang pantas menjadi saksi atas risalah para nabi terdahulu Kemudian Profesor Dr. Muhammad Quraish Sihab dalam tafsir al-misbah volume 1 halaman 415 menambahkan Bahwa ayat ini membahas misi pertengahan atau wasatiyah Islam Ini berarti umat Islam harus selalu di tengah seperti posisi kaabah yang berada di titik tengah dunia Hadirin, moderasi beragama adalah cara pandang dalam memahami dan menjalankan agama secara proporsional Jalan tengah atau tawasut dan tidak berlebihan atau tatorruf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Wa iyakum walhuluwa fiddin fa innama halaka mankana qoblakum bilhului fiddin Jauhilah sikap perlebihan dalam beragama Karena sungguh orang-orang sebelum kamu telah binasa Karena sikap perlebihan dalam beragama Hadith riwayat Ahmad dari Ibn Abbas radiyallahu'an Hadirin, beragama secara berlebihan seperti itu Pernah dilakukan oleh Usman bin Madh'un radiyallahu'an Ia meninggalkan semua kenirmatan bahkan berniat tidak akan menikah selamanya Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu'an menceritakan Radda Rasulullah sallallahu'an alaihi wasallam Melarang Usman bin Madh'un untuk hidup membucang atau atabaddul Andaikan Nabi mengizinkannya Kami para sahabat pasti melakukan pengebirian Hadith riwayat Bukhari nomor 5073 Justuju halaman 4 Sekali lagi, Islam mengajarkan beragama secara wasatiyah Dan melarang beragama secara berlebihan Hadirin, diskusi moderasi beragama Pertama kali muncul dalam deklarasi Baghdad pada tanggal 27 Juni 2018 Konferensi yang diselenggarakan di Irak itu Menghasilkan 10 rekomendasi Antara lain, meluruskan pemahaman yang salah besar tentang Islam Bahwa Islam dipandang sebagai agama ekstrim atau radikal Ditegaskan pula dalam deklarasi itu Bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan etnis, agama ataupun aliran tertentu Berdasar deklarasi itu hadirin Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Jokowi Dodo Memberi tugas secara khusus kepada Menteri Agama Untuk penguatan moderasi beragama Di samping tugas-tugas lainnya Hadirin, kemajuan teknologi informasi Telah menghadirkan realitas baru yang positif dan negatif Serta mendisrupsi berbagai aspek kehidupan masyarakat Dunia digital telah menembus ruang-ruang privasi umat beragama Salah satunya media sosial yang menjadikan kita kebanjiran informasi Termasuk tentang penafsiran agama Tidak sedikit konflik terjadi Akibat konten ekstrimisme dan radikalisme Berdasar penafsiran agama yang salah Oleh karenanya Penguatan moderasi beragama Mutlak kita lakukan Dengan penguatan moderasi beragama Kita harapkan masyarakat memiliki cara pandang Sikap dan praktik beragama yang menyejukkan Dan menciptakan harmoni Di tengah masyarakat multikultural Sekali lagi Mari kita dengarkan firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah Ayat 8 sebagai berikut La yenhaكم Allah Anil-lazien lem yuqatilukum Fi d-deen Lam yuqatilukum fi d-deen Walam yukhrijuukum Bi adiyarikum Walam yukhrijuukum Anil-lazien lem yuqatilukum Anil-lazien lem yuqatilukum Terima kasih telah menonton Inna Allah yuhibbul muqasitin Sadaqallahul azim Allah tidak melarang kamu Berbuat baik dan berlaku adil Terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sendiri Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil Maha benar Allah atas segala firmannya Dan dialah yang maha aku Dewan hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia Dalam tafsir Ibnu Kathir Jilid 10 halaman 71 dijelaskan Ayat ini merupakan penegasan Bahwa berlaku baik dan adil Merupakan perintah yang bersifat universal Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melarang kita Berbuat baik dan adil Kepada non-muslim yang toleran Dan tidak memerangi kita Hadirin Untuk merawat moderasi beragama Pemerintah Harus berganding tangan Dengan semua pemimpin agama Masyarakat sipil Dan penyedia platform digital Untuk meningkatkan moderasi beragama Semua pekiat keagamaan Harus bisa memanfaatkan media digital Untuk kampanye masal Moderasi beragama Pemerintah Harus pula menindak tegas Siapapun yang mengajarkan radikalisme Termasuk yang disebarkan melalui media digital Dalam kesempatan yang indah ini Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia Ayo saudaraku Jadikan agama Sumber kedamaian Bukan sumber keresahan Sallallahu ala muhammad Ya Allah Jadikanlah kami Umat beragama Tetap bersatu Menjaga keutuhan bangsa Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita harus santun terhadap semua orang Tanpa melihat background agamanya Mark Twain Penulis novel Amerika yang terkenal mengatakan Kindness is a language which the deaf can hear And the blind can see Yang artinya Kebaikan terhadap sesama manusia Adalah bahasa yang bisa didengar orang tuli Dan bisa dilihat orang buta Kita berharap hadirin Dengan usaha yang terstruktur dan masif Semua penganut agama di Indonesia Semakin hari semakin dewasa Dalam menyikapi keberagaman Hadirin Satu pantun dari kami Elok dipandang Putri Celita Orang tuanya Menjadi bangga Agar moderasi beragama acuan kita Agar kerugunan Selalu terjaga Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia Dari urayan tersebut Dapat kami ambil kesimpulan Sebagai berikut Pertama Moderasi beragama Mutlak kita perlukan Untuk keharmonisan hidup Di tengah masyarakat Multikultural Kedua Media digital Harus kita jadikan media Pemasyarakatan Moderasi beragama Menuju persatuan Dan kesatuan Sebagai apresiasi Kepada Tuan Rumah MTK Nasional ini Kami Mengajak Dewan Hakim Yang terhormat Dan hadirin Untuk bersolawat Bersama Dengan menggunakan Irama lagu daerah Kalimantan Timur Memang manis Si gula-gula Begitu juga Negeri kita Hidup rukun Umat beragama Kita semua Wajib menjaga Mari bersama Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Demikian syarah Al-Quran Yang dapat kami Sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon Dimaafkan Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih